Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Penyanyi Azharina mendedahkan dia kini berdepan dengan masalah kesehatan, namun masih belum bersedia untuk berkongsi kepada umum mengenai penyakit yang dihadapinya. Kata Azharina atau Azharina Azhar, dia mulai mengetahui tentang penyakitnya itu sejak tahun lalu dan kini masih dalam proses rawatan. Saya dapat tahu tentang penyakit ini, tahun lalu dan boleh dikatakan dia kategori penyakit bahaya, sekarang masih dalam proses untuk mengubati sakit tersebut. Ada benda yang boleh dikongsi dan ada perkara yang perlu saya simpan, kalau sudah bersedia nanti saya akan ceritakan kepada semua. Namun siapa yang kenal mengenai pasti, tahu saya seorang yang sangat positif dan ceria, masalah sedikit itu kita jangan terlalu fikirkan, katanya kepada Insta. Azharina berkata demikian selepas tamat bersempat minggu ketujuh, program All Star Gegar Faganza yang berlangsung di auditorium Bandaraya Sya'alam pada malam ahad. Menurutnya, lagi, disebabkan sakit yang dialami itu juga mengganggu stamina ketika menyanyi, tidak pernah menjadikan ia sebagai alasan untuk memberikan persembahan terbaik. Azharina juga banyak melakukan aktiviti seperti boxing dan muay thai sebagai senaman. Bila sudah ada penyakit, saya perlu lakukan sesuatu untuk tingkatkan semula stamina, sebab itu saya mulai melakukan aktiviti boxing dan juga muay thai. Penyakit ini mengganggu dari segi stamina dan juga suara. Ada hari saya rasa nabaring saja disebabkan mudah rasa penat. Sebelum masuk All Star Gegar Faganza pun, dokter sudah pesan supaya jaga pemakanan, namun bukan mudah sebab bila sibuk makan tidak teratur dan jadwal tidak menentu ujarnya lagi. Sementara itu, bercakap tentang cabaran minggu ke-8 All Star Gegar Faganza, penyanyi ini sedar akan ada perbandingan apabila dia diberi tugasan Menyanyi lagu Yang Maulai yang dilepuk-gulukan oleh Datuk Sri Siti Nurhaliza Saya mohon belas insan dan maaf terlebih awal, kerana tidak mungkin saya akan jadi seperti Datuk Siti, suara kami berbeza. Saya juga kenalah minta izin dia untuk menyanyikan lagu ini, kerana bimbang akan menghancurkannya nanti jelasnya lagi. Itu sejenfo hari ini, sekian dan terima kasih.